Sem, ada cover baru nih. Wah, apa Jo? Geek Fam lolos ke M5 di Filipina loh. Gokil. What? Kok bisa Jo? Nah, dia menjadi tim yang lolos ke Grand Final di MPL Season 12 bersama Onyx Esports. Nah, di pertandingan kedua tim ini, Sem, di Grand Final MPL Season 12, Geek Fam versus Onyx Esports dimenangkan oleh Onyx Esports dengan skor 4-2, Sem. Dimana Onyx Esports kembali menjadi juara di MPL Season ke-12. Ini adalah kali ketiganya, Sem, Onyx Esports juara secara berturut-turut sejak MPL berlangsung. Secara Park to Park, Park Triple Champion, MPL Indonesia Israel. Gokil sih Onyx. Bener-bener bisa memencahkan rekor 3 kali berturut-tur sejauh untuk juara. Respect buat Onyx Esports. Wah, gila sih Onyx. Ini rekor terbaru sih selama MPL bener, Jo. Terus gue juga respect banget sih sama Geek Fam. Udah berjuang untuk melawan Onyx di Grand Final MPL Season 12. Respect kedua tim. Cuman, Sem, gue disini sangat respect sih sama Geek Fam. Ini tim kuda hitam yang digadang-gadang tidak lolos M5, ternyata bisa lolos M5 ke Filipina, Sem. Bahkan para streamer ataupun analis lain tidak nyangka kalau Geek Fam yang bakal lolos ke M5. Malah kita semua mengira BTR lah yang bakal lolos mewakil Indonesia bersama Onyx untuk ke M5 nanti, Sem. Anjir, gue juga sama sih, Jo. Gue mengira juga BTR yang bakal lolos ke M5, bukannya Geek Fam. Tapi gila sih, nggak nyangka gue Geek Fam sekuat itu, Jo. Tapi, Sem, disini gue pengen bahas sedikit tentang Geek Fam. Ada fakta unik dan menarik tentang Geek Fam, Sem. Wah, maka seru sih nih, Jo. Apa tuh, Jo? Oke, Sem, mari kita bahas. Geek Fam, Sem, didirikan pada tahun 2016 oleh Lin Ket Kuang dan juga Joseph Io. Nah, Geek Fam ini terkenalnya pada divisi Dota 2, Sem. Dimana tim Geek Fam ini pernah dijuluki tim terkuat kedua di Asia Tenggara. Wah, keren, Jo. Nah, setelah itu Geek Fam membuat divisi baru, yaitu Mobile Legends, FF, dan juga PUBG. Terus, Jo? Dan lo ya kalau belum tahu, Sem, jadi Geek Fam itu dulu itu terkenalnya bukan nama Geek Fam, Sem. Jadi, pada saat buka divisi Mobile Legends dan masuk ke MPL Season 1, itu namanya bukan Geek Fam. Lo tahu nggak apa, Sem? Nggak tahu gue. Apaan aja ya, Jo? Nah, ini banyak yang nggak tahu, Sem. Jadi, Geek Fam itu di MPL Season 1 bernama Critical C8 atau Critical C8. Nah, gue kira Geek Fam Season 1, Jo. Terus, Season 2-nya apa, Jo? Nah, untuk MPL Season 2 itu bernama SFI Esports. Anjay, namanya keren juga. Terus, buat MPL Season 3 apa, Jo? Dan untuk MPL Season 3, yaitu perpaduan antara MPL Season 1 dan MPL Season 2 itu, Sem, bernama SFI Critical. Nah, MPL Season 1 berapa, Sem? Nama Geek Fam baru muncul. Nah, di MPL Season 4 lah, Sem, di mana nama Geek Fam itu mulai muncul sampai sekarang MPL Season ke-12. Di mana Geek Fam yang mempunyai tiket menuju M5 World Championship di Filipina bersama tim Onyx Esports untuk mewakili Indonesia, Sem. Wah, keren sih Onyx dan Geek Fam aja, Jo, buat wakilin Indo di M-series atau M5 di Filipina. Yah, semoga aja sih Onyx dan Geek Fam itu bener-bener bisa membawa piala M5 ke Indonesia seperti 4 tahun silam sih. Jadi, kita udah lama nggak bawa piala M-series, karena piala M-series terakhir itu dibawakan oleh E-Force Legend pada saat M1 di Malaysia. Jadi, semoga aja kali ini M5 pialanya milik Indonesia, maupun Onyx ataupun Geek Fam. Wah, amin, Jo. Semoga ya, Jo. Semoga kedua tim membelikan yang terbaik dan semangat untuk kedua tim untuk berjuang di M5 nanti. Yah, segitu dulu, Sem. Podcast gue malam hari ini. Terima kasih banyak, Sem. Lu udah datang ke podcast gue untuk hari ini. Thank you juga, Jo. Sama-sama, Jo. Terima kasih banyak, guys. Buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel gue. Maju terus Esports Indonesia. Jangan lupa berbuat baik. Salam si... Cool Pets.